Intro Saudara Anda kembali bersama kami di Sapa Sulsel dan kita lanjutkan perbincangan kita terkait dengan TMMD atau TNI Manunggal Membangun Desa Sebuah program yang digagas oleh TNI untuk membangun pelosok-pelosok tanah air dan tentu dalam pelaksanaan TMMD ini keterlibatan dari pemerintah setempat dalam hal ini pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan itu sangat dibutuhkan dan seperti apa sinergitas dari sisi kebijakan nanti kita akan tanyakan ke Gubernur Sulawesi Selatan ada Pak Nurdin di sini tapi saya kembali ke Pak Kapendam dulu Pak Kapendam, soal program atau sasaran pembangunan yang dilakukan oleh TMMD ini ini sebenarnya apa saja yang dilakukan Pak? apakah ini meluluh persoalan infrastruktur atau ternyata TMMD ini menyasar hal-hal lainnya dalam hal pembangunan secara keseluruhan? Untuk saat ini adalah TMMD yang ke-105 kalau seluruh Indonesia itu adalah di 50 kota, kabupaten di seluruh Indonesia sedangkan untuk di wilayah Sulawesi Selatan adalah 3 kabupaten kota yaitu kota Makassar, Kabupaten Pindrang, terus Kabupaten Sinjai ada satu lagi di wilayah Sulawesi Tenggara adalah di Kabupaten Buton Utara untuk sasarannya ada sasaran fisik sama sasaran non fisik untuk sasaran fisik yang tadi disampaikan adalah kaitan dengan infrastruktur seperti perintasan jalan atau pembuatan jalan sedangkan ada sasaran non fisik sasaran non fisik itu adalah seperti penyuluhan narkoba penyuluhan kantip mas pawasan kebangsaan termasuk penyuluhan pertanian, kehutanan, dan sebagainya itu banyak sasarannya yang untuk sasaran non fisik lebih intinya kepada penguatan mentalitas dan jati diri bangsa termasuk pembekalan-pembekalan kepada generasi muda itu seperti itu oke fisik dan non fisik menjadi sasaran dalam pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa ini lalu Pak, untuk secara keseluruhan sendiri selama TMMD berjalan di Sulsel masalah yang ditemui di Sulsel itu sebenarnya apa sih? apakah memang Desa di Sulsel itu betul-betul ada yang sangat terisolir dan sejak TMMD hadir di situ konektivitas ini menjadi nyata? kalau dilihat dari yang 104 yang kemarin ada di daerah Maros ini memang ada yang harus sebetulnya terkonek sudah cuma belum lebar biasanya seperti itu atau memang belum ada hanya jalan setapa kayak yang di Maros kemarin itu harus memutar 20 kilo sehingga sekarang bisa tembus hanya 5 kilo di Sinjai saat ini juga seperti itu tidak ada jalan untuk menuju ke ibu kota desa dari salah satu dusun dusun Bolu nah itu tidak ada sehingga dibuat jalannya sehingga lebih cepat yang harusnya 14 kilo memutar hanya ditempuh sekitar 3 kilo karena dibuat 3 kilo itu memotong itu salah satunya jadi membangun membuat jalan jadi membuat jalan baru seperti itu oke optimalisasi infrastruktur yang sudah ada itu juga yang digenjot oleh TMMD Pak ya? karena infrastruktur yang semakin berkembang tentunya akan berdampak luas bagi perekonomian masyarakat setempat oke saya ke Pak Gubernur lagi Pak Gubernur TMMD ini tentu memerlukan sinergitas dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dari sisi regulasi kebijakan Pemprov ini apa sih yang membuat sinergi ini betul-betul menjadi nyata dalam bekerjasama dengan TMMD? ya jadi saya kira TNI adalah sebuah institusi yang sangat memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan Indonesia ya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kapendam coba bayangkan saja kita beberapa bulan yang lalu terjadi bencana alam, tanah longsor, banjir ya itu TNI hadir jembatan Amruk itu dengan waktu cepat bisa diselesaikan ya dibangun jembatan sementara dan sebagainya terutama juga masyarakat kita yang dirandap bencana tanah longsor itu ternyata langsung hadir nah saya berharap ya bahwa apa yang dilakukan oleh TMMD sekarang ini ini harus semakin diperluas nah apa peran pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, kota ya setiap tahun sebaiknya kita siapin anggaran ya untuk program TMMD itu ya contoh ya kita punya potensi air panas hot spring di kabupaten Sopeng itu tempatnya di Leja kalau kita buat akses dari kabupaten baru masuk ke permandaan air panas ini akan kita memperpendek jarak dan pasti ini juga akan merangsang orang semakin banyak berkunjung ke hot spring kita nah ini tidak akan mungkin kita bisa lakukan hanya dengan kemampuan pemerintah daerah sendiri dan ya kita ingin bagaimana kita sinergi dengan TMMD setiap tahun itu membuka jalan membuka jalan membuka akses pemerintah ho masuk untuk overlay ya sehingga apa yang akan terjadi bahwa kita bisa lebih hemat untuk mencapai sebuah kawasan wisata yang kedua, kita bisa lihat di Pindrang juga sama ya ada masih banyak daerah-daerah yang memang masyarakat kita belum menikmati infrastruktur secara baik apalagi akses jalan ya demikian juga di luwuk raya ya saya kembali lagi seko ini kenapa menjadi konsumen kita karena itu daerah jaraknya 132 kg bisa ditempu 2 hari 2 malam bahkan 3 hari 3 malam wah kalau lagi cuaca ekstrim ya nah ini kan sangat ironi negara yang sebesar Indonesia ini kekayaan alam kita begitu melimpah tapi masih ada saudara-saudara kita yang belum menikmati kemerdekaan gitu nah demikian juga rampi ya rampi juga ini tidak ada akses ke seko jalan kaki itu butuh waktu berapa hari berhari-hari begitu ya nah ini kan sangat ironi walaupun kita punya bandara ya tapi pesawatnya juga pesawat kecil ya nah tidak semua orang berani menggunakan pesawat ya sehingga dia lebih memilih lewat darat nah oleh karena itu kita tahun ini insya Allah akses ke seko itu akan selesai ya tahun depan kita akan overlay tapi saya meminta kepada Kodam 14 Sasanuddin ya Bawang 5 supaya kita akan mendorong akses dari seko ke rampi ya itu kurang lebih 40 kilo ya nah demikian juga dari seko ke Sulawesi Barat ya ke Mamuju nah rampi eh Sigi kalau ini kita bisa lakukan itu ratusan kilo kita bisa hemat untuk menunjukkan Sulawesi Tengah ya nah ke depan juga kita berharap bahwa seluruh pemerintah Kabupaten Kota manfaatkanlah sinergi TNI itu ya contoh kami di kami di waktu menjabat Bupati kami punya anggaran sangat terbatas ya kita ajak teman-teman di TNI mampu gak buatkan kami kiosk sekian dengan anggaran segini langsung mereka langsung mereka mereka iya kan kan bayangkan bisa hemat 50-60% anggaran kita wow iya kan karena memang mereka punya keahlian juga dalam bidang itu ya ya hampir ternyata udah dibekali skill ya untuk membangun rumah membangun jalan dan sebagainya nah saya kira potensi ini jangan kita sia-siakan nah oleh karena itu saya berharap bahwa sinergi yang terbangun di Sulawesi Selatan ini harus kita rawat baik-baik ya kita rawat baik-baik karena salah satu penyakit kita di Indonesia ini adalah ego sektoral ego sektoral oke di garis bawah ya ego sektoral ya jangan sampai aparatur penyelenggara negara ini berjalan masing-masing padahal harusnya penuh sinergitas seperti yang dilakukan oleh TMMD yang selalu berupaya untuk bersinergi sejalan dengan kebijakan yang ada dengan pemerintah setempat dan harusnya memang seperti itu ya Pak oke saudara segmen ketiga kita akan lanjutkan kita akan bahas mengenai daerah mana saja sebenarnya di Sulsel yang masih membutuhkan bantuan tangan dari TMMD dan juga dimana saja potensi yang ada di Sulawesi Selatan namun sebenarnya ia berada di daerah Pelosong tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih